Suasana hari ini kontes di banjiri peserta guys Disini tuh coba kita ngerti gini nih pesertanya luar biasa Karena memang kondisi tempatnya memang ideal lokasinya masuk banget ya Dengan jirpan alun-alun Kita lihat dari durasi kunjungan penonton juga dari tadi pagi sampai siang ini Juga ada penyurutan dan tentunya ini bagi teman-teman juga yang hadir disini Mau menghendaki merchandise kaos juga ada Chopper juga ada produk susu-susu juga ada Dan tentunya kita hadirkan bersama teman-teman keladen Tentunya kita akan berkeliling sebentar hari ini Kita akan bertanya mungkin ke panitia ya Ke panitia pendaftaran Karena ini jam juga baru jam berapa ini Satu lebih seperempat Tentunya kita akan tanya ke teman-teman rekap Aku mau tanya lagi om Ini bagi teman-teman pendaftaran Tentunya Yang jelas itu Kontes keladen kan hari ini kelihatan Ketua hirupi koknya rame banget Ini kan baru jam Satu seperempat Boleh dipakai sebentar Ini salah satu yang mewakili Rapa-apa Cekal Ini panjirkan semua Bersama teman-teman mulai dari jam berapa Tadi jam Star disini jam 7 stand by panitia Panitia dari jam 7 pagi stand by Event ini dimulai dari jam Jam 8 ya 8 8 star Oke lah Kita mau tanya Karena ini teman-teman tentunya butuh informasi Ini sementara mungkin data laporan ya Yang sudah ada Jumlah peserta Jumlah peserta kelas E Khususnya jantan betina kan sudah Sudah pengumuman ya om ya Siap Berapa peserta Yang jantan Sekitar 48 Wah lah 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 Patang pulau walu Wah sukses ini acara ini Alhamdulillah Lihat apa dong Yang betina tadi 34 34 Sudah cukup bagus Karena ini skalanya kan regional ya Terus yang kelas D Yang D Berapa mas Oh ya lah ya lah Sertifikat wisan Oke oke Di jantan sementara 27 Tapi belum penilaian ya Itu baru penilaian di Jantan Eh jantan Berarti betina Betina sudah fik berapa Kalau betina Ketua ke banget 20 baru masuk Berarti memang Karena jam segini itu Kelas D itu memang Rata-rata juga belum pada hadir ya Jadi nanti kita tunggu Mudah-mudahan Kalau keinginan teman-teman panitia Dan teman-teman Penyelenggaranya Tentunya Per kelasnya harusnya Di atas 50 Maksudku Ben jurinya Memat pisan Ini dari data pendaftaran Lanjut kita keliling dulu Jadi posisi pesertanya Ini memang Kalau kita ngomong Ya luar biasa Tentunya tidak bisa disepelekan Terkait dengan Apa namanya Jumlah peserta yang sudah masuk Tapi pasti banyak juga Tentunya yang loading Yang loading Tapi kita akan lanjut Langsung masuk ke Pedok Arena Tentunya Baik disitu Nanti Kita akan melihat Berapa jumlah 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 peserta Seperti apa yang naik 10 besar Halo Selamat pagi Eh siang Jangan jam siji puncul Boleh saya tak masuk Tak Tak melihat Saya lihat Nah kita akan lihat Karena di atas itu Tadi sudah masuk Pada E Jantan E jantan itu Seperti apa kan Tentunya kita akan melihat Sekali lagi Untuk para peserta Yang sudah mendaftarkan Kambing Anda Di kelas 10 besar Untuk segera Dibawa Masuk ke Arena Penjurian Apakah yang kemarin Di Monosobo Juga ikut lagi Oh Mangkat guys Sembari menunggu Untuk para juri Mempendingan juri Menentukan juara 1, 2, dan 3 Jantan Ini Grapak Apa bro Apa bro Luar biasa Kambing Kaling Geseng Tak nyuting Hose Aku tak naik izin Sebentar ya Aku mau melihat Mendetailkan Karena teman-teman Banyak yang Cok pingin Duk Bayar Masalah 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 Bayar Masih Bayar Supri Akan Satu Per satu Sebagai Teman-teman Peserta Yang belum Mendaftarkan Tentunya Yang jantannya Ini Satu Jadi Nanti Dengan Sepuluh Peserta Ini Akan kita Detail Satu-satu Jadi Teman-teman Nanti Akan melihat Dan Bisa Setelah upload Kita Siang Ini Nanti Teman-teman Akan Bisa Menilai Sesuai Dengan Tebak-tebak Sangkapan Jangan Semua Yang Ini Kedua Ini Dari Usia Dari Yang Barusan Juga Tidak Terpau Jauh Tapi Tentunya Teman-teman Bisa Membedakan Nanti Kira-kira Ini Apakah Menang Kalah Dengan Sebelumnya Ini Ada Kepala Merah Kepala Merah Juga Karena Barang Gombelnya Di Usia Kecil Juga Suka Keluar Dan Kalau Tidak Salah Ini Juara Tidak Yang Waktu Di Wonosobo Kelas E Jantan Yang Di Wonosobo Tadi Pesetannya Rodok Lumayan Patang Plowolu Jadi Event Ini Tergolong Masuk Sukses Eh Jantan Saja Sudah 48 Ekor Berarti Keguang Telung Plowolu Terbuang Terbuang 38 Dan Ini Hanya Ada 10 Tentunya Yang Sudah Dipilih Juri Dan Terbaik Yang Di Atas Panggung Lanjut Untuk Yang Ketiganya Nah Nanti Kita Akan Putri Semua Jadi Teman Teman Nanti Bisa Sambil Belajar Melihat Wah Ini Tentunya Ini Ada Poin Besarnya Nah Keempat Keempat Ini Kira-kira Seperti ini Usianya Belum Ada Dua Bulan Jadi Sekitaran Mungkin Satu Bulanan Ini Yang Keempat Lanjut Yang Kelima Yang Kelima Seperti Ini Mumpung Ini Back soundnya Juga Rung Muni Nah Ini Yang Kelima Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Regulasinya Perkanas Jadi Nanti Kita Akan Melihat Hasil Terbaiknya Dari Regulasi Perkanas Ini Kambing Terbaiknya Nanti Akan Didominasi Ataupun Akan Dimenangkan Dari Daerah Provinsi Ataupun Mana Kita Tentunya Akan Melihat Nanti Secara Detailnya Di Pengumuman Tapi Walaupun Tidak Kita Adalah Conten Ini Sebagai Gambaran Karena Kita Upload Yang Ini Nah Ini Yang Terakhir Nah Komen Komen Nanti Posisi Pada Channel Yang Sudah Kita Tayangkan Konten Sudah Kita Tayangkan Tentunya Nanti Panjir Berat Untuk Komen Kira Kira Nomor Berapa Nomor Berapa Nomor Berapa Oke Teman Teman Juri Hari Ini Bertugas Dan Ini Mohon Doanya Juga Nanti Tentunya Sampai Malam Tentunya Sampai Malam Dan Tidak Menutup Kemungkinan Sampai Tengah Malam Bisa Sampai Jam Satu Jam Dua Karena Posisinya Kalau Kontes Sekalanya Regional Itu Memang Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Karena Penjeli Dalam Pernilaian Tentunya Dalam Pernilaian Dan Ini Tidak Boleh Sembarangan Karena Kaitannya Adalah Dengan Eksistensi Ataupun Nilai Gengsi Jaga Dari Peserta Kontes Tand Kamping Ya Ini Yang Dibawah Ini Tentunya Kelas D Betina Kita Saksikan Nanti Setelah Masuk 10 Besarnya Di Atas Kita Sampai Jumpa Dan